ini udah sering pertanyaannya saya ini kembali jadi saya pertama tertarik dengan agama Buddha itu dengan Abhidhamma karena di dalam Abhidhamma jelas tergambar bagaimana bentukan-bentukan batin secara apa adanya, bagaimana komposisinya, dan bagaimana berprosesnya, itu betul-betul luar biasa, karena sebelumnya, memang saya banyak memikirkan ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang ada di dalam diri saya, apa itu batin kan dulu kalau di agama lain ada ruh, jiwa itu seperti apa, nah setelah baca buku Abhidhamma itu saya merasa takjub dan langsung ingin mempelajarinya dan saya mencari tempat belajar bertanya-tanya akhirnya dapat informasi saya belajar di wihara padu mutara belajar Abhidhamma sama guru besar Abhidhamma ya, Romo Pandit juga sempat belajar juga ke guru-guru yang lain seperti Bapak Selamat Rojali Ibu Kindela Ibu Meta Dewi Ibu Silvia Lam itu semua adalah guru-guru saya jadi saya ketertarikannya memang bisa mengenal komponen-komponen batin ya, secara apa adanya juga tentunya berbahagia dapat apa, memahami hukum karma paticah samupada ya, empat kebenaran mulia dan itu semua gak ada di ajaran agama lain ya jadi yang ada di ajaran agama lain itu adalah moralitas yang baik ya berdana ya dan mencapai kehidupan yang menyenangkan di alam surgawi itu juga tentunya di buddhism ada tapi justru komponen terbesarnya bukan itu ya lebih kerangka dhamma ke bagaimana kita menyelesaikan kemunculan-kemunculan kotoran batin ya kemunculan-kemunculan tangha ya seperti itu yang sangat membuat saya tertarik dan saya yakin ini adalah ajaran murni yang layak saya kejar saya pelajari untuk dipahami dan dipraktikkan ya terima kasih selamat menikmati